Ada nggak perbedaan nih, Kang, tantangan di masyarakat terkait Komisi 2 dan Komisi 1 ini? Bagaimana nih peran pers, jurnalis, menurut bapak selaku anggota Komisi 1 di Verde? Kang, sangat pokal nih terkait open wedding nih, open wedding ya, jabatan yang telah satu bulan. Apa tanggapan nih, Kang, dalam kesempatan pokoknya ini bisa disampaikan itu, Kang. Pancelnya beberapa kita undang, apa yang menjadi kendala, karena sejatinya harusnya sesuai dengan yang sudah mereka buat schedule-nya, itu bulan Juli harus selesai. Tapi ternyata kemarin baru pengumuman tiga besar itu di akhir bulan Oktober. Bahkan mungkin Pak Wali belum mengumumkan, yang dipilih oleh Pak Wali. Tempatan protes ini, Kang, bagaimana Kang Haji A.A.M. memperjuangkan pengangguran, biar disampaikan, Bila masih ada, saya tahu nih, sejauh apa Kang A.A.M. memperjuangkan terkait pengangguran. Siap, ngapap. Masuk di suatu perusahaan itu, kalau tidak ada orang dalam, tidak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus melalui teman-teman kita dari organisasi. Isu ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tanggapan Kang A.A.M. seorang anggota Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkok. Kali ini, kami bersama tim sedang berada di gedung DPRD. Kota Tugas yang kita cinta ini, dalam rangka podcast. Sobat Tugas TV, beberapa Dewan yang akan kita podcast di hari ini. Dan, agar tidak penasaran, langsung saja kita saksikan podcast Tugas TV hari ini. Tentunya dipandu langsung oleh host Sadiol Tugas TV. Isilah dia, Bang Badia. Oke, terima kasih Pak Belangkon. Aduh, luar biasa. Benar kata Pak Belangkon, kita berada di gedung DPRD, Kota Celegon. Tepatnya di ruangan Komisi 1. Tentunya, kita memiliki tema menilai kinerja Komisi 1, DPRD, Celegon. Periode 2023. Oke, narasumber kita, salah satu anggota Komisi 1, DPRD, Kota Celegon, yang diukang Haji Aam Amrullah. Apa kabar, Kang Haji Aam Amrullah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi padat ini ya, rapat paripurna. Oke, Kang, silakan menyapa sahabat Tugas TV, Kang. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, di mana saja berada. Perkenalkan, saya Haji Aam Amrullah, anggota Komisi 1 dari Praksi PKS. Senang bisa berjumpa kembali bersama Tugas TV, yang dalam hal ini sekarang yang... Menyambangi? Nah, menyambangi. Anggota apa, menyambangi kantor DPRD, Kota Celegon, tempatnya di ruangan Komisi 1. Oke, sahabat Tugas TV, Kang Haji Aam ini tidak asing bagi kami, karena sudah berapa kali kita podcast. Untuk saat ini, kita menyambangi, ini enggak mungkin kita, Kang Haji Aam kan berapa kali ke studio, jadi kita gantian ini Kang Haji Aam. Tatiah ya, Kang Aam? Siap. Oke, Kang Aam mungkin pertanyaan pertama, sebagai anggota Komisi 1 DPRD, Kota Celegon, bisa dikatakan dari kapan? Dan bisa disampaikan ini kepada publik ini, sahabat Tugas TV, selama anggota DPRD, sudah ditugaskan di komisi mana ini? Ya, baik. Terima kasih, Bang. Saya menjadi anggota DPRD, tepatnya 4 September tahun 2014. Wow, jadi dua periode ini. Sudah dua periode. Dan lanjut 2019, dan di periode pertama, setengah periode pertama saya di komisi 2. Komisi 2. Komisi 2, kemudian karena memang aturan harus rolling, Dua setengah tahun di periode pertama pindah komisi 1. Komisi 1. Dan sampai hari ini belum pindah komisi yang... Oh, ini di komisi, oke. Anggil teman-teman di komisi 1, saya ini serinyur komisi 1. Oke, kurang lebih 9 tahun, artinya di komisi 2 baru 2 tahun setengah, ya? Selanjutnya sisanya ada di komisi 1. Wow, luar biasa. Oke, tugas komisi kalau tidak salah itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda di APBD. Sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi, bisa dipaparkan nggak ke sahabat tugas TV? Seperti apa nih, Pak, tugas fungsi dari komisi? Baik, terima kasih, Bang. Tugas anggota DPRD secara umum kita sudah kita pahami bahwa yang pertama adalah sebagai penganggar ya, sebagai apa namanya punya fungsi untuk penganggaran. Yang kedua, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini yang pertama fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Nah, yang ketiga fungsinya adalah untuk membuat peraturan atau legislasi. Itulah sebenarnya tiga fungsi pokok anggota DPRD. Dan Alhamdulillah ketiga fungsi itu saya mendudukinya. Karena di badan sekarang ini posisinya di badan anggaran juga. Kemudian di komisi juga, pernah juga di Mbak Pemperda, badan pembentukan peraturan daerah. Ini sudah hampir semua AKD di DPRD sudah saya pernah duduk. Alat kelengkapan Dewan sudah di Nugilkan di AAM? Di BK juga pernah, pertama sampai hari ini juga BK juga pernah. Oke, tadi Kang AAM kan menyebutkan di komisi 2 dan di komisi 1 nih, ada nggak perbedaan nih Kang, tantangan di masyarakat nih terkait komisi 2 dan komisi 1 ini? Terjelas, perbedaannya sangat jelas. Karena kalau komisi 2 lebih banyak kepada pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Karena kan judul itunya kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk komisi 2. Kalau misi 1, hukum dan pemerintahan. Komisi 1 lebih banyak ke dalam mitranya. Mitranya seperti Camat Lura, seluruh kota Cukupun, itu mitra komisi 1. Jadi Alhamdulillah saya sudah di 2 komisi yang keluar pernah mengalami bagaimana tantangan menghadapi... Eksternal, internal. Eksternal sudah dua-duanya. Kemudian sekarang berhadapan langsung dengan para ASN. ASN, oke. Oke, sahabat Lugas TV. Kita akan bertanya lebih lanjut lagi ini, yaitu kalau nggak salah tadi Kang AAM sudah menyampaikan hukum dan pemerintahan ya. Komisi 1 memindahkan urusan pemerintahan. Bagaimana nih peran pers, jurnalis, menurut Bapak Selaku, anggota Komisi 1 di Verde? Jadi peran teknologi informasi sekarang ini satu hal yang sangat penting. Terutama di dalam pemerintahan yang sudah ada perdanya juga di Cilegon itu, perda transparansi, perda keterbukaan publik lah. Nah salah satu pengontrol yang sangat strategis untuk keterbukaan publik atau untuk mengawal pemerintahan itu adalah pers. Jadi sejatinya semua lembaga di pemerintahan itu harusnya menjadi mitra. Mitra untuk media, untuk dalam hal ini pers itu harus menjadi mitra. Kenapa? Karena pemberitaan-pemberitaan, keberhasilan, kemudian dan kontrol terkait dengan kegiatan pemerintahan, itu corong yang utamanya adalah pers. Jadi sangat penting, kalau saya mengimbau kepada seluruh pemerintah ini, bagaimana supaya bersinergi dengan pers. Oke, walaupun tidak dipungkirin memang media saat ini sangat subur. Sangat subur. Artinya harus bisa dari pihak pemerintah, harus bisa juga memfasilitaskan, itu berkomunikasi lah ya, intinya komunikasi. Oke, Kang, beberapa bulan lalu nih, Kang, sangat pokal nih terkait open bidding nih, open bidding ya, jabatan yang telah satu bulan. Apa tanggapan, Kang, dalam kesempatan pokal ini bisa disampaikan itu, Kang? Pokalnya, Kang, ada apa? Seperti apa waktu itu? Jadi, kenapa saya selalu mengawal terkait dengan open bidding, dalam hal ini pengisian jabatan kosong, di Cilogon memang regulasinya pakai open bidding untuk S2. Nah, saya sangat konsen mengawasikan kerja pansel. Pansel dibentuk oleh Pak Wali Kota, diberi SK Pak Wali Kota, kemudian diberi anggaran untuk satu kegiatan, itu untuk menghasilkan para pejabat S2 yang berkualitas. Kenapa saya bilang kita konsen? Karena sekali lagi, kalau terlalu banyak yang kosong di OPD, ini akan mengganggu terhadap pelayanan pada masyarakat. Jadi sekali lagi, masyarakat juga yang akan dirugikan itu. Sehingga saya konsen. Ada telat, saya komen di media. Telat, saya komentar di media. Bahkan beberapa kali kita undang panselnya. Panselnya beberapa kali kita undang, apa yang menjadi kendala, karena sejatinya harusnya sesuai dengan yang sudah mereka buat schedule-nya, itu bulan Juli harus selesai. Tapi ternyata kemarin baru pengumuman tiga besar itu di akhir bulan Oktober. Bahkan mungkin Pak Wali belum mengumumkan. Belum mengumumkan, sampai saat ini? Ya, yang dipilih oleh Pak Wali Kota. Ini juga sangat disayangkan, karena PLT itu banyak kewenangan yang dibatasi. Sehingga itulah yang membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi sedikit terhambat. Artinya, ketika salah satu dinas OPD itu jabatan kosong yang diisi oleh PLT, tentunya akan mengurang pelayanan kepada masyarakat. Ya, betul. Inilah buktinya Kang Aam sangat vokal. Sangat vokal. Hal-hal jabatan kosong ini yang diisi oleh PLT sampai berapa bulan gitu ya, kan? Ya. Wow, lanjut Kang. Oke Kang, tadi kan komisi satu tentang pemerintahan ya, kan? Beberapa minggu lah, minggu kemarin itu sudah selesai, yaitu program capaian pembangunan di lapan kecamatan. Ya, poinnya yang kita dapat nih hasil daripada program itu, sosialisasi itu adalah mengatakan pembangunan cukup berkelan dengan baik. Dari sisi pengawasan nih, perwakilan daerah komisi satu, Apa tanggapannya, Kang, terkait ini, Kang? Jadi, sebetulnya tujuan sosialisasi pembangunan itu sebetulnya harusnya memotret ya. Memotret? Iya, dari pihak eksekutif langsung turun ke kecamatan-kecamatan, bagaimana sesungguhnya kondisi real terkait dengan pembangunan di masing-masing kecamatan. Ya, dalam hal ini sebetulnya itu sudah bagus. Tapi kemarin saya melihat dari kecamatan-kecamatan, memang ada ruang yang sedikit tersumbat, terkait dengan bagaimana masyarakat yang ingin menyampaikan. Langsung aspirasi itu banyak yang tidak tercapai. Artinya, hanya beberapa orang saja yang ditujuk untuk bisa menyampaikan itu. Padahal masyarakat yang luas, sesuai dengan lingkungannya masing-masing, ingin menyampaikan bahwa pembangunan ke depan harus A, B, C, D. Evaluasi yang sekarang ini A, B, C, D. Harusnya itu yang diperluas gitu. Tapi kemarin saya lihat, terlalu banyak pernik-perniknya. Pernik-perniknya. Terutama habis waktu itu membuat bagi-bagi number price. Sebetulnya bagus saja, sebetulnya. Cuma yang harus menjadi titik poinnya, tujuan utama dari SOSPAM itu. Ya, SOSPAM ya. Artinya kan memang dari eskutif itu, kalau nggak salah kan ada musrembang ya, sebenarnya. Dari kasar musrembang di KRTRW. Ketika ada sosialisasi ini, hendaknya dari saran lah, pesan daripada Kang A, Selaku Dewan. Tentunya harus diberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Di daerah kecamanan ini, apa yang dibutuhkan ya. Seperti itu ya, Kang? Iya, betul. Jadi kan memang ada mekanisme tentang musrembang ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, sehingga ketika saat mereka sudah menyampaikan, ingin menanyakan, sebetulnya di daerah saya ini butuhnya ini, saya mengusulkan meluruhi serembang, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Apa kenalannya? Sebenarnya itu yang ingin di, masyarakat yang ingin disampaikan saat SOSPAM itu. SOSPAM itu. Kalau masalah dos, perus, ya sasa saja. Bukan karena banyak dos, perus, bahwa pembangunan itu semakin baik. Belum tentu juga ya. Kondisi di lapangannya belum tentu juga begitu. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa Pak Dewan kita ini. Bisa tolong diceritakan kepada masyarakat luas nih, aspirasi yang diserap langsung dari warga kepada Bapak selaku anggota COVID-1 sepanjang tahun 2003 ini ya, Kak? Yang paling banyak yang disampaikan kepada saya, dari masyarakat saya, Wabilusus Pulau Merak Tendrogol itu terkait dengan penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih. Dan itu sudah saya, apa namanya, advokasi. Kemudian saya perjuangkan aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat dengan Pak Wali Kota, dengan dinas. Bahkan suatu hari saya rapat dengan beberapa, dan seluruh OPD, rapat gabungan waktu itu saya sempat kencang juga terkait dengan ketersediaan air. Karena itu, saya sampaikan beberapa solusi kepada pemerintah. Di saat kemarau ini, saya bilang, Pak Wali, Waigras Hayaf kurang air. Wajib semua mengirim air. Dan alhamdulillah direspon, semua OPD diwajibkan mengirim air ke daerah Merak. Yang kedua, jangka pendek ke atas jangka menengahnya, bagaimana cari sumber-sumber air di lingkungan itu. Baik itu mau dipikin sumber bor atau dengan yang lain, yang terpenting ada jangka menengah. Kemudian jangka panjangnya, saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Pendak, selaku perencana dengan PU, kemudian dengan PDAM, untuk diadakan pipanisasi kepada masyarakat. Perku kita lah, Pak Wali. Iya, masyarakat Pulau Merak. Kenapa? Karena ini kan berulang kali, kan? Setiap tahun ada kemarau ke air. Harus ada solusi yang jangka panjang, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Ini masih banyak sekali, bahkan setiap saya ketemu dengan masyarakat, baik ketemu atau enggak ketemu, ditanya, ada loker enggak? Jadi berbanding terbalik dengan, apa namanya, julukan kota Cilokon, ya kota Indonesia, tapi masih cukup lumayan tinggi, tertaik dengan penganggurannya. Oke, selain air bersih dan pengangguran, tentu ada juga hal-hal yang aspirasi yang disampaikan ke Kang Haji, ya. Tapi saya memperdalam tentang ketika ada masyarakat ketemu sama Kang Haji, ada loker enggak, gitu kan? Artinya itu membuktikan, betapa tingkatnya pengangguran, ya Kang Aam. Dalam kesempatan podcast ini, Kang, bagaimana Kang Haji Aam memperjuangkan pengangguran, biar disampaikan, benar-benar saya tahu nih, sejauh apa Kang Aam memperjuangkan terkait pengangguran? Siap, jadi sebelum ke solusi, saya sampaikan dulu kepada masyarakat, kepada orang yang ketemu dengan saya, terkait dengan kenapa sih Cilokon ini penganggurannya banyak. Jadi sebelum ke solusi, kita permasalahannya dulu. Permasalahan pertama, karena Cilokon ini UMK-nya tinggi, sehingga menjadi buruan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Karena UMK-nya? Tiga, dan itu sah-sah saja. Sedangkan orang-orang yang datang ke sini itu, mereka sudah siap dengan segala halnya. Baik kemampuannya, kekionya, kemudian mentalnya, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, memang ada juga yang miss. Antara pendidikan dengan kebutuhan itu ada yang miss. Tidak match antara lulusan yang keluar dari Cilokon dengan kebutuhan yang di industri. Sehingga yang ini harus ada jembatan. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga, pemerintah juga belum hadir mendampingi para pencari kerja ini. Harusnya pemerintah hadir. Nah, apa solusi yang pertama? Solusi yang pertama, bagaimana sebetulnya kita pernah membuat perdaan namanya perlindungan tenaga kerja lokal. Tapi itu dibatalkan oleh pusat karena bertentangan dengan undang-undang. Karena yang namanya cari kerja itu, orang mana saja boleh. Jangan kan orang Indonesia, orang dari luar negeri saja boleh datang ke sini untuk bekerja. Nah, solusi yang tadi itu, apa solusi yang pertama, yang kedua, kena panggaling and match itu. Sehingga ini harus diperbanyak pelatihan-pelatihan skill. Nah, pelatihan skill yang pertama, kemudian yang kedua, sertifikasi. Baik itu sertifikasi K3, sertifikasi HSE, sertifikasi scaffolding. Sehingga masyarakat kita yang di sini, itu sudah begitu mau masuk ke dunia kerja itu, sudah punya keahlian, sudah punya sertifikat, juga ijazah. Kalau sekarang hanya menganjalkan ijazah, maka perusahaan, semua perusahaan itu kan orientasinya profit ya, profit-oriented. Kalau SDM-nya ini tidak mumpuni, ya kemungkinan untungnya kan kecil. Sehingga mereka cari yang terbaik, mari cari seluruh lulusan terbaik, punya skill, punya pengalaman, punya sertifikasi. Sehingga mereka tidak peduli orang mana, yang penting saya, usaha saya, beruntungan gitu. Jadi itu hal-hal yang, nah kemudian yang selanjutnya, problem yang selanjutnya itu, mohon maaf di setiap pelurahan, boleh abang tanya, atau pelurahan RW atau RT, mereka tidak punya database. Tidak punya database terkait dengan kependudukannya, hanya punya KTP saja. Misalnya database itu di lingkungan di RW ini, bahwa penganggurannya ada 30. 30 itu mana saja, ada yang SMP, ada yang SMA, SMA saja kan, ada yang STM, ada SMK, ada S1, S1 saja berbeda-beda. Sehingga kalau ini, apa namanya, kita petakan di masing-masing lingkungan atau masing-masing kelurahan, jadi untuk mencari program dan untuk menyalurkan mereka itu mudah. Karena kita punya database, oh ini mah, saya mah pengennya kerja. Kita kumpulin yang pengen kerja semua, kita kasih pelatihan, kita kasih sertifikasi, kita salurkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Oh saya mah, walaupun nganggur, saya mah nggak mau kerja, saya mah pengennya usaha gitu. Maka mereka didampingi supaya menjadi pengusaha. Oh saya mah pengennya usahanya, bukan usaha dagang, tapi saya pengennya usaha digital gitu. Kita salurkan. Jadi seperti itulah, harus diperbanyak mereka tentang keahlian-keahlian. Oke, luar biasa. Sebenarnya di samping aspirasi yang Kang Aam dapatkan dari masyarakat, saya sering kerap kali mengatakan, ini bisa dijawab ataupun tidak. Tapi kalau bisa dijawabkan, masuk di suatu perusahaan itu, kalau tidak ada orang dalam, tidak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus melalui teman-teman kita dari organisasi. Isu ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tanggapan Kang Aam, seorang anggota Dewan. Jadi memang itu bukan sekedar isu, nyatanya di masyarakat kami. Sampai ada tulisan saya diperlukan di pelabur. Ya buat apa ijazah, buat apa sekolah, kalau masuk kerja harus melalui, itu yang lain. Itu ada pintu sedia, kan. Nah ini sebetulnya, Mas, saya juga pernah menyampaikan kepada Kes Bangpol. Karena Kes Bangpol itu juga memiliki tenaga komisi satu. Waktu itu Kes Bangpol harus hadir di tengah-tengah para teman-teman kami yang di LSM. Kembalikan lagi ke fungsi semula, diberikan pemahaman, yang kedua didampingi kalau mereka belum punya legalitas, supaya punya legalitas. Kenapa harus punya legalitas? Karena di Kes Bangpol sendiri ada namanya bantuan untuk mereka. Tapi hanya untuk lembaga-lembaga yang punya badan hukum. Sehingga mereka untuk operasional ini sudah dicukupi oleh pemerintah. Udah nggak usah mikir, tidak berpikir sedang piang negatif. Yang namanya organisasi pergerakan sudah pasti butuh untuk biaya operasional. Tapi kalau sudah dipenuhi oleh pemerintah dengan tadi itu, ini akan selesai. Maka akan kembali lagi para pencari kerja dengan track-nya masing-masing. Artinya dengan tes, dengan skill, dengan sertifikasi, seperti itu. Tidak melalui tadi itu, gitu kan. Walaupun sebetulnya itu tidak di semua daerah. Hanya daerah-daerah tentu saja yang ada seperti itu. Oke, luar biasa. Artinya itu bukan isu ya, Kak. Itu sudah memang patah di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ada solusi yang akan diselesaikan oleh bidangnya, yaitu Kes Bangpol ya. Kes Bangpol. Tentunya, oke. Terima kasih, Kak Am. Oke, kita lanjut nih. Tahun 2024 menjadi tahun politik. Secara personal nih, apakah akan ikut lagi di kontesasi di Vilex? Kalau nggak salah, untuk priori ketiga, awal ini, Kak. Iya. Jadi 2024 saya diminta kembali oleh partai dan kembali ini oleh PKS untuk berkontestasi lagi, pemilihan lagi. Dan sudah dikenui persyaratannya. Saya di DAPIL 4 sekarang ya. Masih DAPIL yang sama, cuma beda nomornya aja. DAPIL 4, Grogol Belum Merak di PKS, gitu kan. Dikasih nomor urut 2. Ya, insya Allah nanti untuk DCT-nya penetapannya tanggal 3 November. Pengumuman DCT-nya tanggal 4 November. Oke. Sudah, tidak bisa diganggu-gugat lagi kalau sudah ada DCT itu. Jadi, saya mohon doanya saja. Kalau masyarakat Pulau Merak di PKS merasa saya masih dibutuhkan, ya mohon doa dan dukungannya seperti itu. Oke, selaku petahana. Tentunya kita lihat nih, Balio. Balio juga udah banyak penantang-penantang baru. Dari milenial, pengusaha, apa segala macam. Dari yang sudah duduk nih, Kang. Ketika ada masyarakat yang mau berkeinginan berkontestasi, boleh ngasih pendapat gitu, Kang. Ya, sebetulnya, emang di dunia demokrasi, di alam demokrasi, seperti sistem demokrasi yang seperti di Indonesia ini, semua orang punya hak yang sama. Maik memilih maupun dipilih. Itu sah-sah saja silahkan. Yang terpenting bagaimana ke depan kita menjadi calon itu, yang pertama tidak saling menjelekan. Yang kedua, kita beradu gagasan. Ya, tentunya saya sangat mengapresiasi kepada para calon-calon yang baru, yang ingin mengabdikan dirinya di masyarakat. Tentu itu alian positif, Tapi sekali lagi, memang perjuangannya tidak mudah. Karena delapan kursi yang diperbutkan oleh mungkin ya seratusan calon. Kelab, orang lebih seperti itu. Ari, silahkan kita untuk berkontestasi politik dengan sehat ya. Dengan sehat gitu, berjalan dengan sehat ya. Dengan sehat. Oke, itu hak daripada masyarakat. Oke, negara Indonesia. Alam demokrasi. Oke, itu harusnya. Oke, salam Pak Bukit TV. Tentu itu kan boleh, kalau tidak salah, Komisi 1 ini 14 OPD ya, Kak? Kalau tidak salah ya, Kak? Betul. Di antara Komisi yang ada, Komisi 2, 3, dan 4, Komisi 1 yang banyak ya, Kak? Banyak sekali. Banyak sekali. Boleh dari kesempatan podcast ini menyampaikan pesan kepada 14 OPD menjadi mitra kerja Komisi 1? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kami dari Komisi 1 selalu bersinerti dengan seluruh OPD, terutama yang menjadi ujung tombak pelayanan itu di kelurahan dan kecamatan. Karena memang kami bermitra seluruh 43 kelurahan, mitra kami, 8 kecamatan juga mitra kami, dan juga beberapa OPD yang saat ini memang sangat konsen untuk bermitra dengan Komisi 1, yaitu ada Damkar, karena sedikit bakal kemang, kemudian ada BBBD, yang saat ini juga sering banyak kemusibah ya, terutama musibah kekeringan. Dan saya berharap, dan kami berharap dari Komisi 1, ayo bersama-sama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tupuksi sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kita dan kita semua sebagai yang diberi amanah, itu mempunyai legasi yang baik, mempunyai peninggalan yang baik, bahwa di masanya Pak Ajaam, Alhamdulillah, lingkungan seperti ini, di masanya Pak Camat ini, seperti ini, di masanya Kepala Dinas ini, Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang dikenang, dan tentunya itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, Bang, seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir, Kang Am, closing statement nih, dalam podcast kita ke masyarakat luas, ataupun dalam bicara-bicara kita saat ini. Baik, terima kasih Bang, sahabat Lukas TV yang saya hormati, di akhir perjumpaan kita ini Bang, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Lukas TV, yang sudah hadir di kantor kami, yang kedua, tentunya harapannya terus bermitra dengan pemerintah, terus juga menjadi pengontrol pemerintah, dan tentunya kepada masyarakat luas, sebentar lagi kita akan mengandalkan hajat nasional, yaitu pemilu, jaga kondusivitas, kita boleh berbeda pilihan, tapi kita tidak boleh saling menjelekan, saling menjatuhkan, apalagi kita membawa terkait dengan syara, kan itu. Oleh karena itu, yang terakhir sekali, kami berharap kepada semua stakeholder, dan masyarakat bersatu padu, untuk mensukseskan hajat nasional, sehingga, khususnya di Celegon, dan umumnya di Indonesia, pada 2024 nanti, pemilu, itu dalam keadaan damai, itu dalam keadaan damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa, yang bisa melayani masyarakat. Oke, terima kasih, kan, anggota Komisi 1, di Verde, Kota Celegon, sahabat tugas TV, sebelum ditutup intisari, oleh Pak Blankon, sosok Haji, Aaman Rula, adalah, tokoh masyarakat, awalnya, beliau adalah, pedagang, di pasar rakyat, di Kecamatan Pulumrak, dengan dologan masyarakat, dengan alam demokrasi, maju, dari partai, PKS, dan, diberi kesempatan, oleh masyarakat, di tahun 2014, menduduki, menjadi anggota, DPRD, dari, DAPIL 3, pada saat ini, DAPIL 3, dan, kepercayaan rakyat, berlanjut, di, kontesasi politik, di PILAK 2019, Kang Haji Aham, masuk lagi, menjadi anggota, DPRD, untuk dua periode, tentunya, ini menjadi, contoh, bahwa, aspirasi, yang selama ini, menjadi tugasnya, sebagai perwakilan rakyat, sepertinya, dirasakan, oleh masyarakat, khususnya, DAPIL, bagaimana, perjuangan beliau, bagaimana, saat, rapat, dengan vokalnya, tentunya, ini menjadi, tolak ukur, bagi masyarakat, memberi kesempatan lagi, yang dua periode, dan, untuk, 2024, seperti, kata Kang Aham, Raraf Sumber kita, sudah, dipertahankan, oleh, partai lagi, kembali, untuk yang ketiga kali, tentunya, juga, ini menjadi, harapan, kepada, masyarakat, khususnya, David, empat saat ini, untuk bisa, menjadi, wakil rakyat lagi, di periode ketiga, dan, tentunya, kita berharap, apa yang menjadi, selama, 29 tahun ini, kami, sebagai media, melihat, sebagai, anggota, DPRD, yang cukup, pokal lah, ya, kita melihat, mudah-mudahan, di periode ketiga, jadi ya, kita cerahkan kepada, Pak Blanko, Inti Tarik, ya, terima kasih, Bang Badia Senaga, sahabat, tugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan simak, sama-sama, perbincangan, dengan narasumber, kita di, hari ini, semoga, semua menjadi, manfaat, dan pencerahan, untuk kita semua, di sini Pak Blanko, menangkap beberapa, berang merah, ada loken, tidak sih, inilah, pertanyaan, yang sering didengar, Kak Dewan, saat bertemu, dengan masyarakatnya, buat apa sekolah, bila, mendapatkan kerja, bukan, dari pintu sekil, Kang Dewan Aam, mencalonkan lagi, di gedung, DPRD, Ibu, akan gak, tepi lagi, dan terakhir, berpengalaman, bertugas, di dua komisi, di DPRD, tentunya, menambah, kematangan, dan jam terbang, seorang, Dewan, dan bukan, Dewan, kali-kali, atau, dan tanpa, e, seorang, geleng, tak, di, sebelah, Sub indo by broth3rmax